Oke teman-teman kembali lagi di channel Padang Tekno di video ini saya mau berbagi informasi ya teman-teman bagi teman-teman yang belum mengetahui yaitu bagaimana sih cara menjalankan dan menginstal aplikasi Binance versi desktop atau versi laptop atau versi komputernya nah selama ini kita akan udah sering ya buka aplikasi Binance itu menggunakan Android maupun iOS di mobile versi mobilenya nah disini bagi teman-teman yang memiliki komputer yang sering buka-buka komputer yang sering di depan laptop atau di depan komputer mungkin lebih efektif kalau kita menggunakan aplikasi ini nah langsung aja cuman karena Binance ini kan di tidak diizinkan ya untuk diakses dari Indonesia jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan mengatur DNS nya oke langkah pertama kali yaitu teman-teman jika menggunakan Windows disini saya coba contohkan hanya Windows saja karena saya hanya memiliki Windows saya enggak memiliki Mac OS atau Macbook nah jadi disini kita coba aja jadi teman-teman perlu buka dulu atau dulu jadi buka ini ya ini disini saya menggunakan Windows 10 nah jadi buka ini kemudian network and internet setting nah bagi yang menggunakan Windows 11 itu menyesuaikan saja sudah nanti ya teman-teman nah kemudian ethernet nah kemudian ceng adapter option nah disini saya menggunakan Wi-Fi jadi disini harus kita atur yang terkoneksi ke jaringan internetnya kalau menggunakan kabel ya jadi diklik aja ya yang pakai kabel yang saya aktif saat ini dulu terus properties kemudian nah ini sama ya maupun ethernet di network LAN ya atau Wi-Fi pakai kabel pun sama nanti nah kemudian ini internet protokol version ya TCP IP4 kita double klik nah nanti di DNS nya disini itu teman-teman ketik aja 8888 dan kemudian alternate DNS servernya itu teman-teman ketik aja 8844 nah otomatis kita udah bisa membuka situs Binance nya dan aplikasi Binance nya nantinya oke lanjut kemudian kita download ya silahkan teman-teman akses binance.com slash id nah kita ke unduh ya atau download menyesuaikan aja dengan bahasa yang dimiliki kemudian kalau di scan barcode ini itu ya untuk mobile iOS atau Android kemudian pilih opsi lain ya teman-teman nah opsi lain ini kita pilih desktopnya ya nah kemudian unduh untuk desktop dan juga ada versi Linux nya nah jadi ada banyak ya teman-teman memang niat sekali platform Binance ini untuk membuat aplikasi dari berbagai macam platform ya mulai dari mobile eos Android terus macOS Windows dan Linux semuanya ada nah nanti karena saya menggunakan Windows saya download aja download aja klik aja nah nanti akan terdownload ya di sini juga jaringan saya agak bermasalah ini saya udah download dan tunggu aja setelah download nanti ini hasil downloadnya nah binance setupnya ya nanti teman-teman tinggal buka aja ya temen-temen tinggal dibuka aja tinggal dibuka aja ya setelah ini saya lakukan dulu untuk sorting name sampai ya oke ini nah binance ya binance setup buka di klik aja setupnya kemudian English bisa pilih bahasanya bahasa Indonesia Indonesia atau bahasa Inggris oke install aja oke kemudian nanti akan muncul di sini ya binance nah teman-teman bisa lakukan pin to start ya tas bar nya disini ke kanan pin to start ya nah nanti akan muncul di sini ya nanti teman-teman tinggal buka aja oke bisa langsung di jalankan nah jadi aplikasinya kira-kira seperti ini close nah kira-kira seperti ini ya tampilannya tapi ini saya udah login ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang mau login saya coba login dan saya coba logon dulu disini ya saya close dulu ya nah saya coba buka lagi lalui startnya nah disini seperti ini tampilannya nah ini tampilannya jadi loginnya bisa langsung scan dari QR code yang disediakan atau bisa langsung login disini klik ya menggunakan account emailnya atau mobilenya ya oke disini karena saya di mobile juga ada jadi saya mau melakukan loginnya melalui key record aja nanti teman-teman scan aja buka aplikasi binance nya di smartphone nya terus ada itu di pojok kanan atas ya saat buka pertama kali aplikasi itu ada icon dari scanner ya teman-teman nah itu di buka nah kemudian di scan ya disini saya coba scan scan dulu ya teman-teman kita coba lihat dulu hasilnya eh gimana nih kabur bentar-bentar bentar ya nah ini oke udah nanti muncul otorisasi otorisasi aja nah kita tunggu ya nah ini langsung kebuka nah langsung kebuka oke nah disini ada berbagai macam ya eh menu-menunya ya disini ada nah wallet nanti teman-teman bisa cek walletnya disini ya oke disini nah oke ya nah ini walletnya teman-teman bisa cek nah untuk melakukan ganti mata uangnya ya ini kan dollar ya dalam bentuk dollar bisa disetting ya teman-teman setting kemudian nah pilih ya yaitu IDR kita berasal dari Indonesia tentu apanya IDR ya rupiah oke nah ini dalam bentuk rupiah ya nah nanti teman-teman bisa mengganti temanya temanya siang ya atau malam saya kalau pakai tema ini lebih cocok lebih suka sih pakai malam ya temanya naik atau dark ya nah jadi gak smooth disini gak bikin sakit kepala dan sakit mata nah ini ya nah untuk melakukan trade-nya ya teman-teman tinggal buka aja market bisa safety juga disini mau cari point apa misalnya cardano ya nah bisa langsung di klik aja oke ini informasi tentang cardano itu apa dan semuanya nah tapi untuk trade-nya disini tinggal dicari aja ini konversikannya ke BUSD BUSD DTH dan mata uang lainnya ini BUSD aja ya nah disini ada layout ya layout itu seperti apa yang akan ditampilkan kita gunakan biasanya saya pakai pro ya profesional oke nah disini ya jadi kita bisa melakukan pembelian market rate sini ada order move ya nah ini market rate-nya oke ini waktu bisa langsung check aja fiturnya ada banyak nanti teman-teman cari aja sendiri disini ya oke jadi itu sih seputar informasi mengenai cara install aplikasi binance di desktop sampai jumpa di video berikutnya terima kasih salam bye-bye